Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini, aku ingin membuat video Yang bener-bener teman-teman banyak banget di kolom komentar ya Nge-request video ini Jadi, hunting hewan laut guys Nah, seperti yang teman-teman tau, di belakang aku udah ada tank Ikan laut ya guys ya Dan kalau kita lihat-lihat, disini memang ada lumayan banyak space-nya Jadi ini ada trigger fish, ada ikan dori, ada ikan nemo Dan ada beberapa ikan juga pada ngumpet Di belakang ya guys ya Nah, jadi karena masih banyak space, aku rencananya ingin coba buat hunting Ikan air laut atau hewan air laut ya guys ya Yaitu adalah morai eel guys Terakhir aku bikin konten hunting ikan laut tuh, ke apaan ya? Yang ini ya, yang spinning-spinning ya guys ya Yang spinning-spinning waktu itu Dan itu udah lumayan lama sih Nah, by the way guys, tentang morai eel Katanya morai eel itu ada banyak banget space-nya Ada yang morai eel kecil sampai morai eel yang gede banget Yang sampai jumbo banget Dan katanya kalau misalnya yang morai eel gede itu Ketika kita lagi diving ya, di dasar laut gitu Kita lagi nyelem gitu guys ya Itu tuh katanya harus dihindari Dan jaga jarak sekitar 2-3 meter kalau nggak salah deh Karena dia tuh bisa nge-strike dan itu tuh bakal menyakitkan banget guys ya katanya Yaudah ya guys, selesai lama-lama lagi Kita langsung aja berangkat ke pasar peta kali ya Pasar ikan di peta aja guys Karena kalau di Bandung, aku nggak tau sih di mana lagi tempatnya ya Paling di sana aja Sekalian kita lihat kira-kira ada apa aja di sana Dan kita langsung aja berangkat sekarang guys Let's go! Guys, sebelum video dilanjut Aku mau kasih tau ke temen-temen Buat temen-temen yang pengen pelihara reptil atau kura-kura ya guys ya Temen-temen bisa langsung aja cek dan order di Tartopedia Bandung guys Selain itu, Tartopedia Bandung juga menyediakan peralatan dan juga pelet buat kura-kura Makanya buat temen-temen yang butuh dan pengen order Langsung aja di Tartopedia Bandung ya guys ya Bisa lewat Instagram, Tokopedia, dan juga WA guys Thank you Oke guys, sekarang kita udah sampai di jalan peta ya guys ya Tadi kita tuh udah lihat-lihat juga ternyata Secara sekirasi guys dari mobil ya Ternyata emang lagi lumayan banyak kayaknya deh stoknya guys ya Terus tadi abis hujan disini Kayaknya baru beberes lagi ibu-ibunya nih ya Disini ya tuh kan baru hujan guys Karena disini biasanya miss bar jay Grim miss bubar gitu kan Apalagi hujan gede, hujannya gede banget guys Tapi karena sekarang masih jam setengah empatan Jadi kayaknya rapi-rapi lagi tuh Masih bisa jualan Kita juga sempet swipe dulu ya sebelum kesini guys Jadi emang kebetulan aku bentar lagi udah mau masuk Koas kayak gitu kan Akhirnya aku masuk lagi nih guys ya Dan belum aku masuk tuh harus di swipe dulu Makanya Ternyata aku baru beberapa kali sih di swipe Emang gak terlalu nyaman ya guys Tapi gak sakit sih sebenernya Yuk kita langsung aja guys Kita turun ya Kita langsung cek di tempat air laut Dari yang paling ujung Sampai yang disini guys Ada 4 doang sih Ada 4 tempat Kita langsung aja cek satu-satu Ada apa aja sih disini guys Let's go Oke guys sekarang kita langsung aja ya Ke tempat biasa guys Ibu seperti biasa Aku mau coba ini lagi ya Iya lagi banyak ya Aku liat tadi lagi banyak Nih aku mau liat dulu guys nih Sini nih Wow ikan-ikannya lagi banyak banget disini Tadi aku udah liat sepanjang jalan Lagi banyak banget ikannya Kalau murail ada gak ibu Belut Belum ada Oh malah belut nih gak ada Kita lagi nyari belut malah gak Kita selalu nyari yang gak ada ya Kenapa sih Nih kemarin kita nyari ini Gak ada Sekarang ada Udah kita liat dulu deh Ini guys ini ikannya banyak ya Ini ikan apa ibu namanya yang kayak gini Roket bukan Oh itu ikan Berapa harganya yang kayak gini ibu Ada udang pengantin Udah pengantin kayak gimana tuh Oh kita juga belum ada udang sih Boleh deh kita ntar beli Oh ini Ya Allah namanya aneh udang pengantin Gak dimakan bu ini kayak gini Lucu sih berapa harganya kayak gini Oh tapi emang bagus sih guys Warnanya bagus banget Dia udang tapi dia pengantin Bagus sih Aku liat-liat dulu ya bu ya Ah boleh Ah gimana mau nyari belut sih Awalnya mah Guys disini juga ada Ini tapi yang kayak gini gak mau mati ya Bintang laut matahari kalau gak salah namanya nih Kita pernah punya soalnya Ini ada juga ikan emo yang gede guys Wow Hitam Balongan bukan sih ini Nah ini nih Kemarin baru aja ya Kemarin kayak gini mati aja ya Baru aja guys kemarin mati Padahal ini udah bertahan lama guys Tapi mati nih Ini namanya ikan apa sih kemarin Ikan pipa Pipe fish Nah iya ini juga nih Oh ini ada ikan ini guys Semacam cover juga kayaknya ada ini Eh semacam trigger deng guys Ini semacam trigger fish ya Wow ini ikannya bagus-bagus Emang lagi lengkap sih Tapi yang kita cari malah gak ada Giliran kemarin yang kita gak cari ada Ini ikan ini juga bagus Ini ikan Morris bukan ibu ini Iya Morris Idol Oh tuh Morris Idol kayak gini nih Katanya agak susah ya PR-nya ya dia ya Iya makannya sayuran Makannya bingung Iya kayak gini Morris yang ada di Nemo tuh ini guys Sebenernya nih Akhirnya ada disini nih Yang dulu kita cari itu kemarin kan kita dapetnya malah layaran kuning udah lama sih Oh ini matanya grey ini kan apa bu? Itu ikan Brajanata mata blue Oh liat guys matanya Mukanya tuh mata semua isinya Kalau udang ada apa lagi bu selain yang udang pengantin lu? Udah ngepe sama yang bangsa Udah ngepe merah putih ya? Ngepe cuma yang merah putih doang guys Kita coba liat-liat lagi deh Disini ya Ini mumpung kita lagi disini Mumpung lagi lengkap Masih ada Morris guys Ini ada kuda laut disini Wow ini gede banget KP-KP-nya Wah ini gede banget guys Jarang banget ada yang segede ini biasanya Ini ada ikan hitam Ada ikan ini juga Kita juga ada dirumah nih Ini ada ikan ini juga Aku gak tau Pokoknya dia ada ikan yang paling kuat di dunia Isikan Nemo ya Mp yang mana bu? Yang Mp bu Oh yang ini ya Apa kita Ini buat bersih-bersih juga Eh kalau kuda Apa bintang laut ada apa lagi? Ada lagi gak bu bintang laut bu? Bintang pasir sama itu yang merah Oh bintang pasir paling ya? Kalau tadi ada yang jenderal bagus Oh yang jenderal Iya bagus sih Berapa sih harga yang jenderal kayak gitu? Tadi saya jual Rp5 Wah lumayan murah sih Tapi saiznya kecil Oh paling ada ini ya Ini tuh ase gampang mati ibu ya? Iya Kalau itu tuh kalau dipakutikan Jadi rambut Oh bintang laut pasir aja Kita nama bintang laut pasir aja dulu deh ibu lah Sebenernya gak ada yang aku cari Tapi yaudah gak apa-apa Aku mau bintang laut pasir aja dulu deh ibu Buat nambah-nambah Buat nambah-nambah guys Gak ada lagi Yaudah kita beli bintang laut pasir aja Oh iya Tadi kok kita ngeliat ya? Gak apa-apa nih buat nambah-nambah Boleh deh ibu aku mau deh itu satu Itu aja dulu deh Aku masih mikir-mikir yang pengantin tadi Mungkin ntar saya balik lagi ibu Kalau misalnya kepikiran pengen beli Siwatunya Udah itu aja dulu deh Iya soalnya aneh Yaudah guys kita beli aja aja dulu ya Guys ini cuma Rp30.000 harganya ya Buat temen-temen nih setuju gak Kalau misalnya aku beli udang yang pengantin tadi Tapi namanya pengantin gak bisa sendirian dong Pas ada pempelai Mempelai wanita dan mempelai prianya guys Yaudah yuk kita lanjut aja yuk Terima kasih Kita masih mencari keberadaan murai il Ketika kita cari gak ada Gila banget ya Ketika kita gak cari banyak ya Aneh-aneh bener dah Kita ambil jalan-jalan aja guys disini ya Ini emang agak gerimis-gerimis sih Beberapa orang juga masih bubar gitu loh Tapi ini beberapa juga udah ada yang Buka lapaknya lagi guys Guys kita liat ya guys Ini bagus sih warna ji Ikan apa nih aneh ji Warnanya bagus sih Aneh ya warnanya bagus banget Tapi bukan ikan yang kita cari Gak ada ya Kita harusnya nanya sih Ini ikan apa ji Ada lagi ikan aneh guys Ini ikan teraneh Juga yang pernah aku liat ya Ini kayaknya semacam Sejenis stonefish-stonefish gitu ji Yang kalau keinjak dia Bisa menyengat Ibu ada morai gak bu Oh lagi gak ada ya Iya lagi gak ada Ibu aku izin rekam ya Seperti biasa Gak ada morai Ikan ini aneh Ini ikan apa ibu yang kayak gini Sekarang pake itu biasa Glembung Biasa Sangga gelembung Jagungan itu Oh jagungan Di sini juga ada beberapa lagi nih Ikan ikan Bagus-bagus sih ikannya ya Nanti guys kalau misalnya tank kita yang satunya lagi itu udah siap Kita isiin ikan yang bener deh Kalau yang ini tuh kita yang sekarang Kita emang isiin ikannya Biasanya yang kuat-kuat aja gitu guys Karena emang kan Kondisi airnya gak sebagus Yang lagi dibuat yang cycling gitu-gitu kan emang gak terlalu bagus ya Skimmer yang kayak gitu-gitu Sebenernya kurang memadai lah guys Kalau yang tank yang sekarang Makanya di tank yang nano itu Nanti kalau misalnya udah jadi Kita bakal isiin apa-apa yang lebih kuat lah Di sini kita gak dapet apa-apa Yaudah kita sesuai aja Ibu makasih ya ibu ya Kita gak dapet guys Kita cari lagi aja ya Seperti biasa lah guys ya Di bapak ini kita coba cek juga Ada morai gak ya Pak ada morai pak disini? Oh gak ada ya Oh lagi gak ada Kayaknya memang lagi kosong deh semuanya Makasih ya Lagi kosong kayaknya guys Semuanya gak ada Ikannya juga bagus tuh warnanya Gitu apa sih namanya ini Aduh lupa deh Kerapu apa gitu namanya tuh guys Yuk kita masuk lagi aja yuk Kita cari di tempat yang terakhir Kira-kira ada atau enggak ya Wow guys Wow guys ada banget Ini ikan sapi guys Cowfish Ini sejenis boxfish juga Tapi boxfish tuh pada mati di rumah tuh Gak kuat sih boxfish tuh gak bisa kayaknya deh Ini bagus sih Kalau misalnya emang bisa piarannya Ini bagus guys Tapi kemungkinan besar mati sih ini Kalau kita taruh boxfish Soalnya mirip-mirip kayak gitu Ini ada yang beli ya guys ya Kita lihat aja dulu di luar guys Disini ya Ini ikan juga ada di rumah nih Tapi pada ngumpet Ini apa nih? Kuda laut Ini ikan apa nih guys? Wah ini juga ikannya bagus sih warnanya ya Ini ikan apa nih? Kalau di air tawar tuh kayak ikan ini Ikan tiger Tapi kalau ikan tiger mulutnya lebih gede Ini kecil ya Ini five fish juga Baru mati juga kemarin Ini ikan sepasang Gak tahu ikan apa Bintang laut tuh banyak Tapi yang kayak gini Ji Jadi gak ini Kayak gak awet juga gitu Aduh sayang-sayang Digigit dikit aja dia langsung Hancur Nah ini ada nudie branch guys Kita juga menciut ya nudie branchnya Karena memang gak kebagian makanan kayaknya Ini ada apa lagi nih di bawah-bawah sini Oh ini mah ikan yang biasa-biasa guys Di bawah ya Ikan-ikan yang sepada di pasir-pasir Ibu ada morail gak bu disini? Belut ada gak bu? Belut ada gak? Belut gak ada Oh lagi gak ada ya Apa? Tangkur apa? Oh ini? Oh iya pipe fish guys ada juga Ya gak ada yaudah deh kalau gak ada apa Makasih ya ibu ya Ya guys gak ada Kita cari gak ada Berarti konten kali ini kita gagal guys Berarti konten ini kita gagal guys Berarti kita ganti judul lagi Kita malah jadi pengennya beli yang udang pengantin tadi ya Sekalian kita nanti cobain aja Searching-searching tentang udang pengantin ya guys ya Karena emang di tank kita tuh Sedikit sih udang-udangan Yaudah kita balik lagi aja yuk ke tempat tadi yuk Kita beli udang guys Guys udah mulai hujan lagi ya Kayaknya kita bakal balik lagi aja kesini Ibu lagi kosong bu dimana-mana juga Ya udah-udah aku mau beli si udang pengantin aja dah Boleh Tapi ini dia gak akan dimakan Amat trigger fish bisa dimakan ya tapi ya Dimakan sih ya Amat trigger yang kemarin ya Trigger kacaunya dimakan ya Oh dimakan ya Tengnya harus pisah Harus pisah sih paling tengnya ya Atau apa ya Ji ya Kita coba cek lagi deh yang menarik ya Tapi bisa dimakan sama trigger ini masalahnya Ada sih ada banyak karang sih tapi Iya Kalo ini ada koral Kalo ini ngobat ya Kalo banyak koral ini Iya sih Tapi mengkhawatirkan sih Takut juga ya dimakan ya Kan jadi bingung guys jadi galau Takut dimakan Sayang-sayang kalo dimakan Eh lucu sih ini Dia makanannya apa Ibu ini Apa tuh Aiptasia Apa Aiptasia kayak gimana Makanannya Kalo dari pohon atau benalung Oh benalung kayak gitu Bintang yang kayak sama itu Bintangnya kayak gitu Bintang laut tapi bukan bintang laut Ada gak itu makanannya Enggak, enggak maksudnya di koralnya Oh Muncul dari lifeline-nya gitu Oh muncul sendiri Iya Nanti dibersihin sama dia Oh kayak lumut-lumutan yang kayak gitu-gitu Oh ntar kita selesai-selesai Oh oke oke Ih tapi takut dimakan ya Sayang aja kalo dimakannya Aku jadi bingung guys Kita coba cek lagi deh Masa kita udah sampe sini Sayang kalo gak beli sesuatu Kalo masa cuman beli bintang laut doang Kelapu atau om aku tuh yang Kelapu yang mana sih Ini yang merah deh Mana Kelapu Oh ini Bintang sama makanannya Beli ke bagus sih Kerapu sih Mau beli ini C Ini berapa harga ibu? 40 lah 40 lah 40 ya Bagus gak sih yang kaya-kaya C Bagus sih, ke luar Bagus ya guys ya Berwarna ya Yaudah deh apa kita beli aja Ini bisa sampe gede ya ini mah ibu ya Bisa Yaudah deh ibu lah Udah beli ini aja deh Sayang-sayang lah Kalo beli yang udang tadi Udah ibu beli ini aja deh Kerapunya mau Kerapu aja deh Guys Karena kita gak ada lagi Yang bisa dibeli Sebenernya aku pengen nyari Morail sih Ajaran ada Iya Bagus ya Yaudah beli ini aja ibu Udah Gabungin disitu ya Siap Oke terima kasih Siap ato Oke ibu thank you ya Nah cuman dapet ini aja Ini kerapu apa namanya ibu? Kerapu merah Kerapu merah Oh kerapu merah Yaudah deh Yaudah deh Jadi itu deh kita dapet lah ya Apa kita mau coba cek ke Kang Dori? Boleh Kita coba cek juga Kang Dori ya Siapa tau di Kang Dori ada juga guys Oke guys Kita udah di rumah Di rumah lagi ya Ini di warung Kang Dori Penasaran Kang sama ini Morai Dari itu lagi nyari kesana Morai gak dapet Ada kan disini? Ada satu Morai apa? Morai bunga Morai bunga? Mana tuh? Oh ada guys Akhirnya Akhirnya kita dapet ya Morai ya Eh ini Ini yang Moris ya? Ini gede banget ini Berapa yang segede ini? 50 ribu Ini murah ya Gede murah ya Makannya selesai ya Yang itu yang kata Bang Dori ya Betul Makannya apa disini biasanya? Sayuran? Disini saya kasih lumut Biarin aja Oh lumut-lumut dimakan ya Seperti itu dia makanin life rock Oh makanin life rock juga Ya ampun Ini juga tadi ada bintang laut Yang aneh guys Dia kakinya ada 6 tuh Biasanya kan ada 5 Ini 6 nih Aku tadi liat Ini bintang laut apa sih? Ini yang matahari Bintang pasir ungu Bintang pasir tapi ungu ya? Iya Gampang putus gak ini? Juga Soalnya aku pernah yang matahari Apa-apa gitu katanya Itu gampang banget Putus Eh berapa ini by the way Si Morai tuh? Si Morai 65 ribu Aku beli deh Satu deh Morai deh Oke Udah guys Sebenernya kita konten Ini gue beli Morai ya Jadi ini kita beli aja Ini bisa gede gak? Morai yang ini? Bisa Oh iya Gede banget Diameter 10 cm Diameter doang Bisa sampai berapa meter? Biar hanya baratnya Panjangnya 10 kali ukuran diameter Biasanya Kalau udah dewasa ini Kan masih kecil Masih kecil ya nih Makanannya itu Rebon-rebon itu ya? Itu predator Predator Makanannya ikan Ikan emu dimakan gak? Kalau kekejar Kalau kekejar dimakan ya? Kalau kekejar dimakan Tapi kalau misalnya Biasa-biasa Kasih makan Rebon Kali kayak gitu ya? Dimakan ya? Ikan mas Ikan mas? Iya dong Gimana cara ngasih makan ikan mas? Masukin aja Nanti juga dimakan Ikan mas boleh emang? Boleh Boleh Mas hidup dulu 5 menit mah Atau 3 menit mah Nanti habis juga Nanti mati dimakan sama dia ya? Oh itu ada layarnya 10 mati tadi dimakan Dia gak makan ikan mati Oh dia gak makan ikan mati Kok repot banget sih? Ternyata repot ya? Yaudah biarin deh Cobain deh Aku mau deh itu Sisirin Mang Mang Aduh siapa lupanya Lupanya Mang Adi Ya Allah Mang Adam lagi Akhirnya kita dapet guys ya Walaupun cuma sesuatu Berarti ini rejeki dah buat kita Biasanya sih dia lebih dikarang-karang ya Diamnya ya? Ya Kalau misalnya ini Ngedap-ngedap Ngedap-ngedap makan gitu ya Semoga ikan-ikan yang mau kita gak dimakan Tapi gak bisa makan Lebih dari mulut dia Oh iya Oh dia gak bisa ngelebarin mulut kayak gitu Gak kayak ular Gak kayak ular Gak bisa Oh yaudah Kita lihat ya guys ini Cara nangkapnya Itu sikil besar Mau dibawa juga Apa? Sikil? Wah Morris Oh gitu Terumana ah Bingung Si Morris Guys ya Oh 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 Gampang mati gak yang ini? Wah Gak dikasih makan Gak mati-mati Oh gak dikasih makan Gak mati Karena saya punya itu 3 bulan gak dikasih makan Disumpen di koral Karena nangkapnya sudah Gak mati-mati Gak mati-mati Gila ya Tapi dia kalau gigit lumayan ya Gak gigit ya Gak gigit? Oh gigitnya ikan ya Oke akhirnya kita dapat guys Ikan lucu-lucu di bawah Iya sih itu ikan-ikan lucu tuh Kalau digabungin sama ikan-ikan yang kayak gini-gini Gak apa-apa ya Ini gimana ini tuh Perkembangan si koral-koral tuh udah bagus Sekarang udah banyak deh Ini masih Oh ini buat lagi nih Tanah koral juga Oh tuh guys bagus ya Ini kenapa Kalau misalnya koral-koral tuh suka Seginem begini Buat apa gitu Di freg itu karena dia satu jenisnya yang jarang Dengan harga yang cukup tinggi Kita juga dapatnya susah Makanya di freg Kebanyakan orang pengen memiliki itu Tapi tidak Bukan tidak mampu Mungkin dia berpikir 2 kali Untuk membeli itu dengan harga yang tinggi Emang berapa harganya? Yang kayaknya seupi lobil gitu Ada yang 100 ribu Ada yang 150 ribu Ada yang juga yang 75 ribu Tapi ini bisa gede kan nantinya ya? Iya Kalau jamur cepat membelah dirinya Dia semakin banyak Banyak-banyak cepat Oh Makanya dibikin satu aja Kalau dia punya jenis yang lain Nanti cepat Beredarnya Sobat banyak Oh Ini juga termasuk Joa-Joa bagus Kalau Alain Kers itu Iya Emang kelihatannya warnanya bagus sih Berapa tuh yang kayak gitu harganya tuh? Alain Kers itu Sekitar 300 Emang lumayan Yang paling mahal tuh berapa sih Biasanya yang kayak gini? Tergantung ID-nya kalau Joa Tergantung ID-nya Ada juga Yang memang Luar biasa Ada yang biasa saja Cepat lah Paling kayak gitu ya guys ya Kita disini cuma mau beli Si Morai aja Dan kita langsung aja Ciao pulang ke rumah guys Let's go Oke guys Sekarang aku udah sepi rumah Dan tadi udah kita aklimasi Ini ya Ini ada kerapu Apa nih? Merah kalau ngasih namanya Ini kerapu tuh Kayak bener-bener dari tadi Dia gak bisa Diem guys Makanya kita mau coba Buat masukin dia dulu kali ya Ini udah aku aklimasi Lebih dari 15 menit ya Dan udah sebelum kita masukin Kita kayak gini dulu aja guys Di ceser Biasanya Biar airnya aja Nanti Yang Kesaring kesini Dan ikannya doang Yang bisa masuk Ya Tuh aku liat Udah Celengap-celengap Dia sebenarnya ikan predator gitu sih Makanya udah ngerebon guys Coba ya Masukin ya Pelaur loncat sih kayaknya dia Jadi langsung masuk ke dalam batu Tidak terlihat apa-apa guys Nah ini selanjutnya Kita mau masukin Bintang laut dulu ya Bintang laut pasir guys Jadi bintang laut pasir ini Sebenarnya kita udah ada Oh itu Ji Lagi keluar Ji Bintang laut pasir aja Udah gede ya Iya kan itu kan Udah gede guys Namanya kita beli gak segede itu sih Nah ini bintang laut ya Kalau bintang laut ini Mampu aja deh Kita masukin deh Ini guys ya Ini unik nih Ji Kalau misalnya kita masukin Ya Ji Belah guys Bintang laut ini ada sobek tuh Tidak kan tadi ada generasi katanya Kita kayak gini Nanti dia bakal Kayak bergerak guys Gak apa-apa Ji Dia bisa ngebalikin sendiri Kemarin juga kan kita kebalik Gak sengaja Kalau si bintang laut pasir itu Dia aktif banget Jadi pergerakannya juga langsung Langsung ngebalik Nah Di sini tuh dia Ya 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 dimakan trigger dah Dimakan jangan Ya ampun Dari gigit-gigit banget ya guys Sama triggernya Untung kita tadi di-struck ya Si trigger fishnya ya Nah ini biasanya dia Masukin dalam pasir nih Pelan-pelan Itu ya Udah mulai Sedikit-sedikit Jalan-jalan Karena nih Bintang laut pasir ini tuh Dia adalah Bintang laut yang sebenernya cukup aktif guys Menurut aku ya Ini dia udah gede Ini udah gede si Ji Kenapa sih Ini gede banget loh Gede banget Alhamdulillah ya Makannya juga kegak ngerti Makan apa Tiba-tiba gede Ini kayaknya mereka Adek-akak nih guys Jadi Mereka kangen nih Saling berjumpa nanti ya Si bilang laut pasir ini tuh gunanya Katanya efektif banget Buat ngilangin lumut di pasir juga guys Karena emang dia tuh Suka makannya lumut juga Kayak gitu loh Wow Tuh ya Dikit-dikit aja ya Udah mulai Ji Masuk-masuk Dia perlahan tapi pasti Tapi Nanti tiba-tiba dia udah hilang guys Dari pandangan kita ya Karena dia masuk ke pasir Tapi kayaknya bisa dimakan kayaknya Dia mau trigger fish Trigger fish tuh giginya emang bener-bener Kayak kuat gitu Apa jangan-jangan tadi ada Bites mark kayak gitu Dimakan trigger fish sebelumnya ya Kita juga gak tau guys Nih ya Itu udah tentang Bintang laut pasir Nah ini kita langsung aja nih Mau ke Morai Il Ini namanya Morai Il bunga Dia Langsung aja kita buka dulu ya guys Ntar kita bahas Kalau misalnya udah di dalam ya Ini kita aklimasi juga Nih Dia sampai dua Tuh ya Dua lapis Karena emang giginya tuh gila Ji Sajam ini giginya dia Masuknya predator Bahkan kalau misalnya Morai Il Dengan sesuai sisanya Oh ini tiga lapis Ji Tiga lapis nih Jangan Bukan kaleng-kaleng ini guys ya Bahkan katanya kalau misalnya Morai Il Di aslinya tuh dia Jadi top predator juga Ji Jadi Yang raksasa Tapi si Morai Il kan udah banyak tuh Ada 200 spesies Kalau gak salah guys Dan Morai Il raksasa Itu tuh katanya bisa sampai Hei Takut guys Wih Emang ngeri sih Ngeri sih maksudnya Mantap sih ini Langsung masukin ya guys Ini Morai Il Bagus ya dia bentuknya ya Ini jenisnya Morai Il bunga Kalau misalnya disebut Sama pedagang ya Tapi aku gak tau nih Nama Latina apa sih Aku tadi cari-cari Gak dapet guys Langsung aja masukin ya guys ya Biasanya dia suka Diem di batu-batu Ji Wow Guys Ini gila sih Ini keren banget guys Wow 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 Parah sih ini keren sih Dia tuh masuknya tipe dasar Ji Dan dia lebih sering diem sebenernya sih Di dalam batu-batuan Dan biasanya dia tuh diem di batu-batu Ada bisa ya? Enggak 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 mungkin Enggak mungkin Enggak mungkin Udah udah ya Dimakan dah Guys Langsung ngumpet lagi di belakang Tuh Ji Di keliatan dari sini Ji Di lampuin aja Ji Nih guys Keliatan ya Tuh Liat tuh dia guys Masuk ke dalam sana ya Emang dia pasti nyari batu-batuan Karena dia tuh Habitatnya Kalau dia asli Di dasar gitu guys Di dasar Batu-batuan Eh ini Ji Palanya nongkau sini Ji Nah ini dia Keren sih Maksudnya dia kayaknya Nggak akan ngeganggu siapa-siapa deh Kalau begitu cerita Dia ada di dalam Dan yaudah Cuman kepalanya aja yang nongol guys Tuh ya Dia bersahabat dengan Keong Disananya Keong turbo guys Ini sebenarnya Kalau kata Kang Dori Bisa dikasih makan tadi Sejenis ikan-ikanan kayak gitu Semacam ikan emas Katanya bisa dikasih makan ke dia Tapi ya Sebenarnya ikan emas Nggak bisa ya Di laut ya Jadi emang lama-lama Nanti ikan emas Bakal mati dan dimakan Katanya ikan emasnya juga harus hidup Soalnya kalau misalnya mati Katanya dia Agak susah makannya Walaupun aku juga Ada baca-baca ya Di internet Sebenarnya dia tuh paling suka sama Moluska sih Ji Moluska sejenis kayak cumi-cumi Kayak gitu-gitu Dia tuh suka banget Kayak burita Kayak gitu-gitu Dia suka Dia udah masuk lagi Kayaknya ini Udah teritorinya si triggerfish kayaknya ya Iya tuh Masa dicari kan Dimana dia Si triggerfish ini udah Teritorinya disana Karena emang triggerfish yang satunya ini Emang ada yang kaca Ada yang satunya lagi tuh ya Yang liris ya Apa sih? Liris apa ya Aku agak lupa guys Pokoknya yang itu Dia emang lebih sering Diam di batu-batu guys Kalau yang kaca dia Nggak jelas juga tuh Ini kayaknya lagi gatel nih Ada white spot kayaknya dia guys Iya Si morailnya udah masuk lagi Ji Jadi morail ini tuh Ada 200 species sebenarnya ya Kurang lebih Jadi banyak banget Spesis morail Mulai dari yang kecil Yang kecil Cuman 11,5 cm-an guys ya Panjangnya itu tuh Dari gini Snyder guys Jadi ada Snyder S-N-Y-D-E-R Nah itu cuma 11,5 cm Ada yang terpanjang tuh Namanya tuh Morail ramping Atau slender ya Slender bisa sampai 4 meter Itu panjang banget guys Dan ada juga morail yang besar Yang besar itu tuh Sampai 3 meter doang sih Nggak sampai 4 meter Tapi dia tuh Kayak besar gitu loh badannya Sampai 36 kilo Wah ini kalau temen-temen liat ya Si trigger ini galak nih Kayaknya emang satu teritori itu Sama dia udah dikuasai Ji Jadi ada ikan kerapu juga Tuh-tuh kan dia lagi inspeksi tuh Padahal kalau diadu juga Kayaknya kalah sih Sama si morail sama dia Morail itu kalau di laut ya Bagi para diving itu guys Diver gitu Dia cukup dihindari guys Karakternya sebenarnya gak aktif sih Kayak pasif Diam doang disana Dan dia kan Biasanya celangapan gitu aja ya Nah celangapan itu Bukan berarti dia tuh Kayak acang-acang mau gigit sebenarnya Karena dia tuh ya Dengan mulutnya yang kebuka Celangap-celangap kayak gitu Dia tuh malah bernafas gitu guys Jadi ambil air Celangap Keinsang gitu Nah itu cara bernafas dia Katanya ada yang bilang Dia tuh sebenarnya beracun Bukan berbisa ya Beracun guys Jadi kalau misalnya dimakan Itu tuh Bisa Kena toksik lah Kena racun Tapi katanya racunnya tuh Bisa dihilangin dengan cara dimasak Jadi Kalau misalnya morail kayak gini Ada beberapa juga yang suka masak Kayak gitu kan Nah itu sebenarnya bisa dimakan Tapi harus Bener-bener mateng kayaknya guys Kalau kita lihat tadi Udah gak ada dia nih ya Tau udah kemana Emang kayak gitu sih Habitatnya dia masuk ke dalam Batu-batu Makanya kalau misalnya tadi Pas dijual kan ya Dia kan pas kita lihat juga Ada di pojokan aja ya Di pojokan Di tempat yang deket filter gitu kan Deket mesin Itu karena emang Dia tuh udah biasa Di pojokan gitu guys Di deket batu-batuan Ini dia udah gak kelihatan ya Giginya tuh sebenarnya tajam banget sih Kalau misalnya ada Jadi rang atas dan rang bawahnya Dia tuh bersinergi dengan gigi Yang kuat-kuat banget guys Sehingga kalau misalnya Kena gigit Itu Apalagi buat divers ya Makanya dihindari banget ya Itu tuh bisa Menyebabkan luka yang cukup fatal Gak kelihatan ya Ji ya Gak kelihatan guys Bener-bener masuk ke dalam Sampai-sampai ya Kalau misalnya lagi di divers gitu Ji Lagi ini nih Lagi menyelam gitu Terusnya ada orang Yang ketemu morail Sampai-sampai udah tau gitu Udah ada simbolnya tersendiri Gini-gini kalau gak salah Gini-gini Kalau segini-gini hati-hati Di bawah ada morail Karena Kalau morail di laut itu Memang Bukan hal yang apa ya Bukan hal yang jarang sih Banyak banget sih Tapi ya spesiesnya beda-beda gitu guys Ini dia Kemana ya Gak kelihatan sama sekali Ji Sumpah guys Gak kelihatan Ini juga bingung aja Nge-videoin Tuh kan yang nongol malah dia Dia lagi ini Ji Lagi ini Ini dimana Tadi rasanya Ada Sesuatu deh disini gitu kan Trigger ini emang galak sih Dia masuknya ya Lebih agresif gitu guys Dan kalau aku liat-liat sih Trigger ini sebenarnya Kalau liat-liat di laut ya Suka ada deket-deket si morail gitu sih Di aslinya tuh si morail Dia bersimbiosis sebenarnya Sama ada jenis udang-udangan Atau jenis ikan-ikanan juga guys Tapi yang gak dia makan ya Jadi si ikannya itu tuh Bersimbiosis Mulutnya si trigger iri itu kan Kadang suka ada sese makanan tuh Nah itu nanti dimakanin Sama ikan-ikan kecil Atau udang atau apa ya Kalau gak lupa Nanti si ikan-ikan kecil Atau udangnya Dia bisa dapetin makanan Dari sese makanan Yang ada di mulut si morail itu Sebenarnya morail juga Ada jenis yang bisa di air tawar sih Kalau gak salah Tiger morail kalau gak salah ya Jadi dia bisa di air tawar Ada 3 spesies Dari 200 sekian spesies Kalau gak salah yang bisa ditawar Tapi rata-rata ya ada di laut guys Dan bisa sampai gede banget Ini kalau kita lihat sih Kerapunya juga terbuli Ji sebenarnya ya Ya ini kita udah main predator sih Maksudnya udah ikan predator Terbuli dia Dikejar-kejar juga ini Sama ikan triggernya Trigger emang galak banget sih Tapi yang kita bingung Ikan dori malah ya Si letter six sama si ikan emo Malah baik gitu loh Maksudnya mereka mah Gak disengin sama trigger fish Malah berteman-teman aja Padahal mereka kalau misalnya Dilihat-lihat bisa dimangsa ya Bisa banget sih dimangsa guys Sama trigger fish sebenarnya ya Udah jadi kayak gitu ya Mungkin besok bakal kita Lihat lagi Kalau gak ntar agak malem ji lah Kita bakal lihat lagi Kondisinya si morailnya kayak gimana Mungkin sekarang dia baru masuk Jadi dia Belum beradaptasi dengan tempatnya Maka dia masih diem di dalam-dalam Kayak gitu Nanti kalau misalnya dia Udah mulai muncul ya Kepalanya bakal aku videoin lagi guys Oke guys Jadi ini udah keesokan harinya Dan hari ini Kita mau coba Buat lihat lagi guys Tadi dia tuh udah disana Kepalanya nongol-nongol Tapi sekarang dia udah gak nongol ya Ini kayaknya dia masih belum beradaptasi guys Dengan tempatnya Tapi kalau misalnya teman-teman Lihat dari sini nih Kelihatan nih Eh kelihatan dari situ Badannya aja sih Iya badannya kelihatan guys Dia tuh emang diem di situ Dan ini namanya juga Hewan baru ya Harus beradaptasi dulu Yang penting sih dia udah oke sih guys Disini maksudnya udah Tahu tempatnya ada dimana ya Si trigger fish kemana ji? Di dalam kayaknya Iya jadi Dia tuh sekarang sudah rukun guys Sama si trigger fish ya Kayaknya dia udah Kayak ngasih bagian sendiri-sendiri Kamu disini ya Oke Kamu disini ya Iya gitu guys Jadi bener-bener kayak mereka sudah Bersama sekarang ya tempatnya ya Ini rencana aku tuh Mau coba buat kasih makan Katanya tuh emang dikasih makannya Maka ikan mas kayak gitu sih ya guys Cuman ini ada udang mati sebenernya sih Aku mau coba sih iseng Mau coba buat kasih makan dia Kira-kira dia mau Apa enggak guys ya Tapi susah sih guys Ngeliatnya ya Aku mau lihat trigger fish juga sebenernya Kalau misalnya ada trigger fish pun Mau aku coba kasih makan ini Tapi kayaknya kita bakal coba Kasih makan si kakap dulu ji Eh kakap bukan si kerapu deng ya Sorry bukan kakap guys Si kerapu ya Si kerapu merah tuh Ada di sebelah sana Coba aja ya Kita hands feeding Enggak sih bukan hands feeding guys Ini pinset feeding guys ya Menggunakan pinset Coba ya Mana dia tadi Kok ilang Mana masuk dia ke dalam Oh iya guys susah deng ya Susah dia masuk ke dalam situ Coba kita trigger ya Kayak ini ya Mau gak dia Kayaknya agak susah sih guys Kalau ikan laut kayak gini Dia hands feeding ya Dia malah kayak menolak Lebih ke Gak mauin Padahal kalau si trigger fish tuh Makanannya juga salah satunya udang Jadi Harusnya dia mau Harusnya Tapi gak tau deh Ini dia juga gak mau guys Tuh ya Gak keliatan Aku kira tuh hari kedua Bakal lebih mending Padahal tidak guys Hari kedua dia masih belum beradaptasi Aku mau coba makan ini gak Enak loh Mau guys Mau Ji mau Hands feeding Yeay Ayo Udang Berarti dia makannya ngaribet Ayo Lagi Biarin guys Nanti dia keluar lagi ya Nemo langsung stress Langsung tidur disitu Ayo Udang Tadi mau Tadi harusnya kita lepas ya Ya guys Tadi padahal udah mau Nih Gak tau pada kemana Pada hilang guys Karena banyak batu-batuan juga Si Kerapu juga malah takut Apalagi si Bluth ya Yang jadi tujuan utama kita Dia malah gak keliatan apa-apa Tadi keliatan sedikit doang Oh disini ada trigger fish nih Coba kita kasih makan trigger fish ya Tuh guys Mau mau Tuh Mau Keliatan ji Tuh guys Makan Makan Oke Dia makan guys Abis langsung ya Hah Masuk lagi dia ke dalam ya Kayaknya dia memang territory gitu Saling menjaga tempat Persembunyiannya masing-masing Takutnya angkat pantat hilang tempat Gak mau Iya Yuk mau lagi gak Asik ya kasih makannya ya Trick-trick fish emang masuknya Ya gak dimakan guys Dia mah agar aku sih Tapi gak apa-apa Nanti dimakan Tuh sama Kakak Itu dimakan Eh bukan Kakak kok Kakak mulu ya Kerapu guys Gak dimakan Enggak deh Gak dimakan Eh udah Pokoknya kayak gitu ya Nanti juga dimakan guys Nih sisanya kita kasih makan ini aja nih Ini aku udah bawain banyak Tapi gak dimakan Ya Tuh guys Oh disini pasti dimakan Oh predator-predator yang ada disini ya Oke Yuk makan Hop hop Pus Guys jadi kayak gitu Udah lah Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya Video kali ini ya Semoga temen-temen suka Dan buat temen-temen yang ada ide Kira-kira kita hunting hewan apalagi Bisa juga tulis di kolom komentar guys Ya udah deh Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye bye Thank you guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys